Dalam sebuah wawancara, dalam sebuah wawancara dengan Sportbill, Thomas Muller berbicara tentang masa depan Bayer Munchen tanpa Robert Lewandowski. Tentang apakah Bayer dapat bekerja tanpa Lewandowski, Muller mengatakan bahwa itu pasti mungkin. Dan dia juga mengatakan bahwa Lewi punya alasan bagus untuk pergi, dan semua orang telah menerima kepergiannya. Namun, ada ketidakpastian akan masa depan ketika seorang pemain dengan skill mencetak gol seperti itu, tidak lagi berada dalam tim. Sekarang kami tidak lagi bermain dengan 10 orang, karena Lewi sudah pergi, tapi pasti nanti akan ada pemain sepertinya di sana di masa depan, katanya, menjelaskan masa depan pengaturan taktis Bayer. Sadar atau tidak sadar, permainan Bayer memang disesuaikan dengan kehadiran Lewandowski, namun bagi Bayer, tidak pernah ada rencana bermain yang hanya mengandalkan seorang pemain. Tetapi jika Anda tahu bahwa Anda memiliki striker berbahaya di dalam tim, maka pada titik tertentu Anda secara sadar memainkan bola di sana dan mencoba mengarahkan bola kepadanya. Statistik dari presentasi permainan kami pasti akan berubah, akan menarik untuk dilihat bagaimana dan di mana kami mengembangkan serangan dalam beberapa bulan mendatang, kata pemain veteran itu, dengan menunjukkan optimisme dan rasa ingin tahunya apa yang akan terjadi terhadap permainan Bayer di musim ini. Mungkin kami akan mencetak gol lebih sedikit dari sebelumnya, tapi itu tidak berarti bahwa kami tidak akan berhasil sebagai sebuah tim. Sebelum Lewandowski datang, Bayer Munchen pernah memiliki striker-striker yang tak kalah bagus dengan pemain asal Polandia itu, bahkan di antara mereka pernah membawa Bayer meraih treble 2013. Berikut ini adalah nama-nama striker Bayer Munchen sebelum kedatangan Robert Lewandowski, yang membawa Bayer meraih prestasi gemilang sejak musim 2009-2010. Di era kepelatihan Louis van Gaal, pada musim 2009-2010, Bayer diperkuat oleh tiga striker ternama, yaitu Mario Gomez, Miroslav Klose, dan Ivi Kaolik. Louis van Gaal mampu merotasi mereka dengan baik, dan nyaris membawa Bayer Munchen meraih treble 2010. Di roten berhasil menjuarai Bundesliga dan DFB Pokal. Tapi sayang, mereka harus kalah dari Inter Milan dalam final UEFA Champions League 2010, yang digelar di Santiago Bernabu Spanyol. Kemudian di musim 2010-2011, Mario Gomez tampil menjadi top skor Bundesliga, meskipun di musim itu Bayer Munchen tidak meraih gelar juara apapun. Selanjutnya di musim 2011-2012, Super Mario masih dipercaya oleh sang manajer, Jupp Heynckes, sebagai striker andalan Bayer. Tapi sayang, Bayer Munchen hanya mampu menjadi runner-up di tiga ajang kompetisi. Lalu pada musim 2012-2013, Bayer masih ditangani oleh Heynckes. Di musim ini, Bayer mendatangkan dua striker baru, yaitu Mario Mandzukic dari VFL Wolfsburg yang dibarter dengan Ivi Kaolik, dan Claudio Pizarro, yang kembali direkrut dari Werder Bremen. Gomez Pizarro dan Mandzukic silih berganti diturunkan oleh Heynckes, dan Bayer menjelma menjadi tim super yang disegani di Bundesliga. Mereka hampir tak terkalahkan di Bundesliga 2012-2013, dan mereka juga sukses meraih treble winners. Dan di pembukaan musim 2022-2023 ini, barisan lini serang Bayer Munchen, telah teruji ketajamannya. Bayer Munchen mengawali musim ini dengan hasil baik, mereka menunjukkan kualitas mereka sebagai tim yang lapar akan gelar, dengan mengalahkan RB Leipzig di ajang Piala Super Jerman atau DFL Super Cup. Dalam Piala Super Jerman 2022, mereka mampu melesakkan lima gol ke gawang RB Leipzig. Dan Sadio Mane bersama Thomas Muller bermain saling memberi, dalam peran yang lebih baik. Semuanya bekerja dengan baik, lini tengah mengambil kendali, dan interaksi para pemain depan bermain sangat indah. Dengan kemenangan itu, Bayer Munchen membuktikan bahwa mereka masih mampu bermain baik, meski tanpa Lewandowski. Dan di awal musim ini, Bayer Munchen akan bertandang ke Docebank Park, guna menghadapi juara Europa League 2022, Eintracht Frankfurt. Terima kasih telah menonton!